Intro Di tengah keinginan sang ibu dari Devina Kirana Agar anaknya ini cepat-cepat menikah Devina sendiri ternyata masih merahasiakan siapa sebetulnya sang kekasih Kemudian ada lagi Aditya Zoni Kalau yang satu ini ternyata punya pacar di Malaysia Wow luar biasa ya LDRan ya Kalau pacarnya jauh ini kira-kira kenalnya dimana Pengen tau nih dia Doin aja Ya pasangan ada Untung pasti dimana kita bikin komitmen Pasti untuk menuju serius lah Cuman kita gak tau jalan ke depannya sih Yang biasa aja sih apa orangnya gak mulut-mulut Yang penting orangnya tuh aku suka orang yang bekerja keras Seperti Bang Miru mungkin Oh itu dia kerja keras Kelangan habis juga apa gimana? Bosa apa? Enggak, gak salah, nanti trauma Kenapa gak trauma? Mungkin Bang Miru ya Enggak sih, gak trauma Cuman nanti takut dinegusting lagi Apalagi tepat lagi sama Bang Miru? Untuk saat ini sih kita malah berteman baik Aku jadi ngerasa dia tuh jadi kayak kakaku, aku ada apa-apa, mau sharing semuanya Sama dia sampe usaha aku, kemarin juga ulang tahun bareng semuanya sama dia Ya mana orang yang lebih serius menurut aku, yang menurut aku ngeyakinin aku ya Aku sih gak ada batasan yang mau kapan Belum tau, belum ada kepastian Jadi tergantung dari cowoknya Mau gak kenalan sama orang tua KB 15.000? Kenapa? Udah kenalan sama orang tua Udah keluarga sih udah, cuman kita gak tau ya kan nanti tiba-tiba malu kalo udah dipublish Terus gak jadi kan malu juga, mendingan tunggu yang pasti dulu Merit ke depan sih kita belum ada, cuman kayak Namanya bikin komitmen sama pasangan pasti untuk serius Cuman kita gak tau ke depan karena dia masih sibuk kerja, akunya juga kerja Kita juga waktunya masih terbatas ketemu juga kan Mama aku tuh kayak, karena kan aku anak paling terakhir, udah gitu kan umur juga udah lumayan Terus, apa nih Nika ya gini-gini Cuman kan aku alesannya, aku masih syuting Gak punya waktu buat pacaranya gak bisa, gimana mau Nika Jadi ya orang tua mungkin lebih nerdi Kan dia di sana Di Malaysia ya Dit? Iya Dit mungkin bisa cerita sedikit gimana ceritanya bisa dapat pacaran orang Malaysia Dan sudah berapa lama hubungannya dengan orang Malaysia ini? Untuk berhubungan ya, berhubungan itu kita dari bulan Januari, eh Januari sorry Februari itu udah berhubungan berteman aja sebenernya Dan kita saling-saling sharing-sharing tentang pengalaman, tentang ini Dan ternyata kita masuk, kita sejalan juga dan dia dewasa juga kan Menanggapinya dewasa banget, ya Alhamdulillah sih sampai sekarang Tapi kita untuk berhubungan seriusnya sih mulai 2 bulan yang lalu sih 2 bulan yang lalu Tapi udah ada rencana maksudnya ini kayaknya jodohnya Adi ke depannya gitu Amin Amin Insya Allah sih Karena kan kebaikan itu harus disegerakan ya, mudah-mudahan lah insya Allah Dia dewasa banget ya, dia perhatian banget Dia tipe cewek yang bener-bener gimana ya Yang punya pikiran yang sama sama saya sebenernya Dia tau apa yang saya rasain, dia tau apa yang saya butuhin Dan mungkin dia adalah wanita yang paling perhatian sih sama saya Setelah mama saya gitu Alhamdulillah kedua keluarga sudah kenal semua, keluarganya Yaskin juga udah kenal saya Keluarga saya juga udah kenal Yaskin Berjalan semestinya seperti apa gitu kan Kita ya cuma bisa berharap, berdoa dan Ya lanjutin aja kehidupan kita gitu loh Move on gitu loh kan Ya udah santai Jadi santai aja sih Kalau misalkan memang jodoh ya Alhamdulillah Kalau nggak juga jodoh ya nggak apa-apa Untuk LDR ya, kita berdua udah sama-sama tau lah Ya kan Karena sekarang lagi Covid juga Susah juga untuk masuk ke Malaysia Harus ada beberapa prosedur untuk masuk ke sana Jadi saya harus menunggu lebih sabar lagi Dan saya juga udah bilang juga sama Yasminnya sabar Tapi pasti saya kesana gitu Secepat gitu Berarti kamu belum ketemu langsung ya? Belum Belum, masih interface aja Kenalnya dari mana? Instagram DM Instagram kenal ya Ada target kan? Oh Ya Harus dikasih tau Jangan dong Jangan dong Kita tuh udah saling kenal Kebetulan Yasminnya itu Dia kenal saya karena sinetron saya waktu itu Jadi ternyata tayang di Malaysia Dia tau juga Dan akhirnya kita sejalan ya Udah Kita ngobrol-ngobrol asik juga Seru orangnya ya Mati berlanjut Gitu sih Desember Desember mungkin ya Nanti ketemu Gitu aja sih Lantar belakangnya mungkin apa sih? Pastilah Belum pernah ketemu aslinya Kan cuma interface aja ya Pastikan Lantar belakang Kak Asma sendiri gitu? Dari ini entertain atau seperti itu? Bukan sih Jadi bukan dari entertain Ya Cuman orang biasa aja sih sebenarnya Orang biasa Orang biasa Ada rencana nikah mungkin? Insya Allah Kan yang udah saya bilang tadi Kebaikan itu harus dipercepatkan Ya sudah kalau gitu Devina Ditunggu aja ya Langsung kabar baiknya seperti apa Nanti kalau misalnya kira-kira sudah dekat waktunya Jangan lupa ya Kasih tau sama kita-kita para fans Hmm Kalau bicara tentang kebikatan Aditya Zoni Alias dapat pacar melalui sosmed Berarti bagi anda yang jomblo sekarang Hmm Saatnya buka-buka sosmed ya Digali terus siapa tau Dapet jodoh juga melalui sosmed Oke Itu dia E-Celebrity kali ini Jangan lupa untuk nonton terus E-Celebrity Hanya dimana? El Sinta TV Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 Saya Sakita Undur pamit Sampai jumpa lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax